Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas materi tentang Penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan desimal Baik sekarang kita lihat contohnya disini 3 per 5 ditambah dengan 0,3 Sama dengan Nah agar lebih mudahnya Bilangan desimalnya kita Rubah dahulu menjadi pecahan biasa Berarti disini 3 per 5 Ditambah dengan 0,3 Kalau dirubah menjadi bilang pecahan biasa Maka kita lihat Angka di belakang koma ada berapa disini Karena dia ada 1 angka di belakang koma Berarti disini per 10 Jadi disini sama dengan 3 per 10 Berarti 3 per 5 ditambah 3 per 10 Sama dengan Nah karena disini penyebutnya berbeda Kita samakan dulu penyebutnya Dengan cara mencari KPK 5 dan 10 Nah disini KPK 5 dan 10 adalah sama dengan 10 Maka disini kita tuliskan 10 10 kita bagi dengan 5 Hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6 Ditambah dengan 6 Ditambah dengan 10 dibagi 10 Hasilnya 1 dikali 3 Berarti 3 Sini sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9 9 per 10 Per 10 Jadi hasilnya adalah 9 per 10 Atau bisa juga kita menggunakan Cara yang kedua Yaitu pecahan biasa Kita ubah menjadi Bilangan desimal Disini caranya berarti 3 per 5 Artinya 3 dibagi dengan 5 Disini coba kita Gunakan pembagian perogapit Yaitu 3 dibagi dengan 5 3 dibagi 5 Disini tidak bisa Maka kita tambahkan 0 Maka disini kita tambahkan 0 Lalu 30 dibagi 5 Hasilnya adalah 6 6 dikali 5 30 Jadi 3 per 5 Sama dengan 0,6 Berarti disini 0,6 Ditambah dengan 0,3 Sama dengan 0,6 ditambah 0,3 Sama dengan 0,9 Jadi 9 per 10 Sama artinya Dengan 0,9 Baik agar lebih paham lagi Sekarang kita coba Lihat contoh yang kedua 4 per 8 Ditambah dengan 1,25 Sama dengan Sama seperti contoh yang pertama Disini bilangan Disimalnya kita rubah dahulu Menjadi pecahan biasa Berarti disini 4 per 8 Ditambah dengan 1,25 Nah 1,2,5 ini Kalau kita rubah menjadi Pecahan biasa Disini kita lihat Ada 2 angka Di belakang koma Berarti disini Per 100 Lalu Pembilangnya Berarti disini 125 Kita tuliskan disini 125 Per 100 Sama dengan Disini agar lebih mudah Coba kita sederhanakan 4 per 8 Sama-sama kita bagi Dengan 4 Disini 4 Dibagi 4 Hasilnya sama dengan 1 Lalu 8 Dibagi 4 Sama dengan 2 Lalu 125 Per 100 Juga kita sederhanakan Dengan cara Sama-sama Dibagi Dengan Angka 25 Disini 125 Dibagi 5 Hasilnya adalah 5 Lalu 100 Dibagi juga Dengan 25 Hasilnya adalah Sama dengan 4 Jadi disini Sama dengan 1 per 2 Ditambah dengan 5 per 4 Sama dengan Nah karena disini Penyebutnya berbeda Maka kita Samakan dengan Cara mencari KPK nya KPK 2 Dan 4 Disini Sama dengan 4 Disini kita Tuliskan 4 Lalu 4 Kita bagi dengan 2 Hasilnya adalah 2 Dikali 1 Disini Sama dengan 2 Ditambah dengan 4 Dibagi 4 1 Dikali 5 Disini Berarti 5 Sama dengan 2 Ditambah 5 7 Per 4 Atau Bisa juga Kita Rubah menjadi Pecahan Campuran 7 Dibagi 4 Sama dengan 1 Lalu Penyebutnya Tetap 4 1 Dikali 4 Sama dengan 4 Karena disini 7 Maka ada Kekurangan 3 Kita Jadikan Pembilang Jadi Hasilnya adalah 1 3 Per 4 Atau Coba kita Kerjakan dengan Cara yang Kedua Yaitu Pecahan Biasanya Kita Rubah Menjadi Bilangan Desimal Disini 4 Per 8 Artinya 4 Dibagi 8 Nah Sekarang Coba kita Cari Dengan Cara Pembagian Bersusun Disini 4 Dibagi Dengan 8 Karena 4 Dibagi 8 Tidak Bisa Maka Disini Kita Tambahkan 0 Lalu Disini Kita Tambahkan 0 Koma 40 Dibagi 8 Disini Hasilnya Sama Dengan 5 Lalu 5 Kita Kali 8 Sama Dengan 40 Jadi 4 Per 8 Sama Dengan 0 5 Berarti Disini 0 5 Ditambah Dengan 1 25 Sini Sama Dengan 0 0 5 Ditambah Dengan 1 25 Disini Hasilnya Adalah Sama Dengan 1 75 Jadi 0 5 Ditambah Dengan 1 25 Hasilnya Adalah Sama Dengan 1 75 Berarti Disini 1 3 Per 4 Sama Artinya Dengan 1 75 Berarti 5